Assalamualaikum, hawa sahabat pecinta sinetron semua Semoga sahabat sehat selalu, amin Kembali lagi di channel Senja TV Yang akan memberi ulasan dan cuplikan Sinetron takmer cinta yang kupilih Untuk episode selanjutnya Yang pastinya akan lebih semakin seru Dan menegangkan Dengan pembahasan Kelanjutan alur ceritanya Novia begitu terharu dengan Pengorbanan Kak Jeff Karena sudah datang ke kantor polisi Untuk menyelesaikan permasalahannya Sementara Bu Asil sangat kecewa Dan tak menyangka Jika Arjuna tega sekap Jeffrey Supaya Jeffrey tidak datang ke Tanah Batak Namun sebelum lanjut ke pembahasannya Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar sahabat bisa mudah Untuk mendapatkan bocoran episode selanjutnya Dari channel ini Terima kasih Nah guys di episode selanjutnya Bu Astrid yang baru mengetahui Jika Jeffrey disekap oleh Arjuna Dan hal itu membuat Bu Astrid sangat kecewa terhadap Arjuna Karena Arjuna selalu menghalang-halangi Niat baik Jeffrey untuk memenuhi Suara panggilan dari polisi Karena Jeffrey akan segera Menuntaskan permasalahannya Bersama Novia Sementara itu Keangkuhan Arjuna yang membuat Jeffrey Hidup dalam tekanan Dan selalu harus meneruti Kemuauan Arjuna Demi nama baik Keluarga Wardana Namun kali ini Jeffrey tidak bisa Terus-terusan di bawah tekanan Arjuna Ya guys Karena Jeffrey ingin mempertahankan Rumah tangganya Bersama Novia Sehingga Jeffrey bakal rela Meski apapun keputusan Pihak kepolisian Yang akan memberikan hukuman terhadap dirinya Sementara di sisi lain Novia pun merasa bersalah Jika nantinya Jeffrey harus Membayar perbuatannya Yang sebenarnya tidak disengaja Dan Novia tidak ingin Jika Kak Jeff Dipenjara Padahal selama ini Jeffrey selalu ada Untuk dirinya Dan selalu melindunginya Setelah pertemuan Jeffrey dan Novia Membuat Novia sangat Berterima kasih Kepada Kak Jeff Karena sudah Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Di masa lalu Meskipun Arjuna Berusaha Menyuruh orang Untuk larang Jeffrey Supaya gagal Untuk bertemu Dengan Novia Dan memberi penjelasan Kepada polisi Namun Jeffrey berhasil Temui Novia Sedangkan Pak Samsul Yang masih ragu Untuk memberi kesaksian Atas kejadian tersebut Karena si Arjuna Terus anjam Samsul Untuk tidak Melakukannya Namun Atas saran Dari Miranti Samsul Bakal menjelaskan Semuanya Di hadapan penyidik Nah bagi sahabat Yang penasaran Dengan keseruan Alur ceritanya Tulis di kolom komentar Dan jangan lewatkan Untuk terus menonton Sinetron Takdir cinta Yang kupilih Setiap hari Hanya di SCPP Jangan lupa Pantengin terus Di channel Senja TV Untuk mengetahui Alur cerita selanjutnya Mendoakan Semoga sahabat Selalu diberi kesehatan Dan diberi rizki Yang melimpah Amin Ya Rabbal Alamin Limin pamit undur diri Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton